Halo teman-teman, ketemu lagi dari saya William di video klien Indonesia unboxing ini dari Nissan model ini Nissan GTR R35 ini warna abu ini ada 2 versi, ini yang versi velg merah satu lagi, kalau gak salah versi velg gold itu yang Tokyo Auto Salon, kalau gak salah yang dijual set sama si FT86, kalau gak salah ingat ya tapi yang merah ini juga jarang nemu di pasaran sih, ini Nissan model di atas juga ini, belakang ada website nya igmodel.com, kalau gak salah sekarang igmodel, udah gak ngeluarin 64 ya, udah gak pernah liat lagi pre-order nya, sekarang cuma 18 doang, ya ini di bagian bawahnya ya ada wesnya, ada alamannya juga ini gun metallic pandem R35 GTR, ini body kit pandem ya satu lagi yang R35 itu body kit LB siluet, kalau gak salah ini warna gun metallic ada satu lagi, kurang tau ya warna abu, apa ya tulisannya kurang ingat juga kode di bawahnya ya ini langsung kita bukain aja ya ini udah barang lama juga udah pasti rintis lah ya, ini saya dapetnya juga udah dari kapan ya dari Maret apa, ya awal tahun lah pokoknya ini juga udah merintis tapi ya karena cakep aja dan harganya lumayan oke ya yaudah diambil nih, udah rintis ya di atap tuh bisa kelihatan disini masih mulus, di sebelah kanan juga ada rintis ya tuh di pintu ya jadi ya mau dipolish lagi mungkin ntar aja kali ya jadi kita bukain dulu deh ini tetapkannya juga ya entah kenapa Ignition udah gak bikin 64 mungkin kebanyakan drama kali ya 64 ya, jadi bikinnya cuma di 18 doang sekarang ya 18 Ignition ya memang cakep-cakep sih cuman harganya juga ya harganya juga cakep lah ini kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depannya sama aja kayak yang lain-lain ya udah awal dari Mika detail dalamnya juga cukup oke untuk bagian depannya ini ada harusnya ini ya kayak bolongan airfan gitu teman ya gak bolongan beneran ini juga ada disini ini intercoolernya warna silver ini ya gak ada logo GTR di grill ya ini juga ada airfannya disini cuman di hitamin doang gak ada tone-dance player ya ini juga sedikit rintis nih di bagian sini tapi is oke lah ini splitternya udah nyatu sama sasis dari plastik ya untuk wipernya sendiri ini udah nyatu sama kaca ini ada decalnya ini kurang tau ya decal bawaan apa gimana kayaknya bawaan sih ya harusnya bawaan sih ya soalnya ya belinya juga udah ada non-cycle tapi harusnya bawaan lah ya gak tau juga ya ini detail bagian sampingnya juga nah ada kei W juga ya jadi ini harusnya bawaan sih ini juga ada tulisan harusnya GTR disini ya ini ada lakukan airfannya disini untuk detail handle pintunya ada ini ada decal-decalnya juga ini white body-nya ya total white body-nya gak seberapa kelihatan sih tapi ya it's oke lah untuk detail sebelah kanan kurang lebih sama aja maki bahan bakar di sebelah kanan untuk detail bagian belakang ini polos swingnya harusnya dari plastik dikasih corak karbon gini juga ada logo pandem di kiri dan kanan untuk bagian belakang ya ini lampu belakang udah dari mica juga ada logo GTR-nya disini license plate pandem cuman decal ada KW juga di kiri kanan ini diffusernya ya udah nyatu sama sasi sepertinya ya ya sepertinya sih udah nyatu cuman diwarnai silver doang ini kenal kotanya diwarnai chrome silver velgnya ya ini velg bawaan ya warna merah gini udah cakep sih lagi nggak swap juga udah cakep-cakep aja posisinya juga udah udah lumayan cepet lah nggak seberapa tinggi juga cakep-cakep sih velg bawaannya ya ya ini spionnya juga dari plastik refektornya ada untuk detail interiornya sendiri ya setir kanan hitam polos nggak ada detail lain lagi ya paling detail konsol tengah ya cukup oke sih lekukannya roll case-nya cuman setengah warna merah ya ini cakep sih untuk sasisnya sendiri nih dari plastik ya bawaan karet dan ini ya depan rolling ya yang belakang nggak ya anggap aja nggak rolling ini ada logo IG-nya ya ya tulisan ignition modelnya sih ya ini kalau kalian temen jarang sih ya warna ini di pasaran lebih banyak yang untuk ya waktu salon deh kayaknya yang warna ini jarang banget kelihatan ya ini kalau kalian temen ya silahkan cari aja deh sendiri ini buat lengkapin koleksi pandem doang sih ya udah cakep lah velgnya tapi ya kalau memang nemu velg yang cakep lagi size sesuai ya bisa di shop aja sih ya paling itu aja untuk video kali ini udah barang lama juga ini jadi kalau mau hunting juga kayaknya udah ya udah susah ya ya makasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya doang sub indo by broth3rmax